Beginilah aksi serbu warga Desa Sugiwaras, Kejamatan Mospati, Magetan, Jawa Timur. Dalam sekejap, seluruh kebutuhan pokok yang ada di Warung Gotong Royong ini ludes setelah diserbu warga. Warga berebut aneka jenis sembako dan sayur mayur juga buah-buahan, tanpa mengindahkan keselamatan di tengah penyebaran pandemi COVID-19. Menurut Haryono, salah satu warga Warung Gotong Royong, pembagian sembako ini dibagi dengan cara swadaya, sedangkan donatur didapat dari warga mampu di desa setempat. Sementara Sutikno, Ketua Panitia Pembagian Sembako mengaku sudah meminta kepada warga agar tidak berdesakan atau berkerumun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini ambil apa-apa ini, Pak? Apa ini? Tempelnya tadi. Buat apa nanti, Pak? Sayur. Sayur. Ya, wangka itu. Pembagian pusat, mancing seminggu itu tiga kali. Selebihnya biar tunggu dari warga sekitar. Dan membudayakan Gotong Royong. Bagi yang berlebih, biar ngisi, biar yang kurang bisa mengambil. Nanti yang ngisi bebas tadi, Pak? Bebas. Ini tadi juga banyak. Banyak yang tadi yang ngisi. Warga berharap Panitia bisa memperlakukan protokol COVID-19 jika mengadakan pembagian sembako secara gratis sehingga tetap menjaga penyebaran COVID-19. Dari Magetan, Joko Prayitno, melaporkan.